Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terus ada Kepala Sekolah. Kepala Sekolah itu yang memimpin semua guru-guru. Ya gitu ya. Lalu guru punya murid-murid. Ya sama, ada kan santet. Santet ya. Yang menyuruh termasuk pemimpinnya adalah Kepala Sekolah yang menyuruh. Itu termasuk di dalamnya dukunnya. Dukun menyuruh gurunya. Setan ini. Setan ini bagian mata. Setan sih ditunjuk bagian mata. Kue bagian mata. Terus mata. Setan sih tak ditunjuk. Dia gak apa-apa asukan sebanyak-banyaknya. Kue bagian asap. Jadi setannya berupa asap. Setannya berupa ini, berupa itu. Jadi setan gak melulu jadi setan. Setan tak bisa berupa asap, berupa paku, berupa beling. Berarti semua setan. Kalau sudah dikira, teks, ase apa aslimu? Ya kutilana. Ya gendr, yang gitu. Kapan hari aku lihat di Youtube kata-kata itu. Yang ikulom. Iki ya berserik murid-murid. Sama kita hidup. Sama dengan kerjanya mereka juga. Jadi, kalau sudah lepas pocok, itu muncul. Sendikat itu muncul, Bu. Yang belum bekerja, udah muncul. Belum bekerja. Semuanya banyak yang belum bekerja. Makanya aku selalu berkata. Hati-hati dengan sihir. Jangan diremehkan sihir. Sihir itu kalau diremehkan. Nanti, lama-lama. Di sini kan banyak contohnya. Pertama, sakit emosi. Tidak sakit penyakit. Emosi tinggi. Gampang sehutun sama orang. Gampang marah sama orang. Merasa dirinya baik. Itu sandet, Lu, Bu. Jangan dikira enggak. Badan nyaman. Tidak apa-apa. Tapi emosinya tinggi. Lama-kelamaan, terlalu tinggi emosi. Akhirnya jadi stroke. Stroke-nya larinya apa? Stroke otak. Otak kiri. Soek otak kiri. Kalau sudah kena stroke otak kiri. Itu orang itu bisa. Bisa memikir. Tapi tidak bisa komunikasi. Ngomongnya au-au. Begitu. Seperti orang stres. Nanti kalau kena stroke otak kanan, larinya sudah beda. Ngomongnya lancar, tapi tidak nyambung. Karena otaknya beda sudah. Begitu yang aku lihat. Jadi nanti lama-kelamaan itu pun otak sudah jalan langsung. Di tangan dan di melungker. Di kaki. Jadi jangan diremehkan sihir. Sihir itu kalau memang gak mungkin sihir dimasukkan ke badan itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, tidak. Ribuan. Setan itu ribuan. Jadi nanti kita juga jangan, ibu jangan terlalu terbawa saya. Kenapa selama ini saya tidak pernah cerita itu. Saya tidak mau orang itu malah mikir. Berobat kok malah mikir. Jangan. Saya selalu ditanya ibu. Saya gini. Ya gak pokok. Nanti kita ambil. Itu aja aku. Nanti insya Allah sembuh. Itu aja. Dengan tujuan apa? Semangat. Bila mana orang itu semangat. Engguk sembuh. Sampai di hasil pengobatan ini saya cerita-ceritakan. Saya buat sedekah. Itu penyemangat juga, bu. Penyemangat bahwa kita sedekah di situ. Nah insya Allah itu bapaknya yang menerima uang. Untuk belanja-belanja. Itu pun bapaknya juga tidak mengambil untung dari sini. Karena apa? Kita di tim ini sudah kompak sekali. Di jalan saya jalan ibadah. Jadi mudah-mudahan yang diobati sembuh. Allah memberikan ke semua rezeki yang diberikan. Menyelebar luas untuk perjalanan kita di akhirat kita. Tidak melulu dibuat sedekah Tuhan Ayatim. Kita bangun masjid-masjid. Dan saya sendiri atas nama semua pasien. Bukan saya melulu. Saya atas nama Nijiti Nabi. Bersedekah. Bila gak tahu. Yang mereka ngomong. Tidak ini kita doakan dari bapak ibu yang datang ke rumah sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Dia mereka memberi ini. Dibagikan rezeki. Kenapa? Kalau rezeki itu dibuat makan. Dan selama. Jangan kaget. Nanti buat jadi tai hilang. Tidak. Selama rezeki itu masuk ke badannya seseorang. Terus mengalir di darah daging mereka. Tetap mengalir di darah daging mereka. Selama itu. Insya Allah ibadah kita. Bahwa kita tetap mengalir. Begitu. Opomennya datikai masjid. Jadi sedekah itu mudah dan gampang. Tapi abut. Buat abut. Buat. Preta pak. Uangat ini rajin. Sedekah. Barit ini sedekah. Emang. Lebih baik itu. Aku sandal aja. Kalau yang larang. Dikit kelami. Kalau yang ngapi. Ya kan. Boleh anu. Apa sih nilai? Uang liani. Uang liani sini. Waduh. Bajunya api. Seneng. Tapi untuk ke depannya kita. Akan terpikirkan. Insya Allah. Rezeki yang ada di sini. Kita buat sedekah itu. Buat ketrimoborak. Yang penting dilakoni aja. Urusan pengeran. Begitu ya kalau aku begitu. Niatku aku. Satu. Nanti aku seneng. Rezeki ini agak jujur saja. Perhari kita mengumpulkan itu. Uang puluhan juta. Ya bang ya. Perhari. Aku ya bingung bu. Duit ini tidak apa? Tidak makan ya sampai mau. Iya kan pak. Karena nambah yang saya buat ya. Saya tidak apa-apa yang saya buat ini. Orang kabe. Nah itu kita manfaatkan. Kalau sayuran kita bagi-bagikan. Dengan tujuan apa? Biar barokan. Dital ya om E. Didi. Tadi. Rizal jual kacang panjang. Kemarin panen. Kacang panjang. Kemarin panen. Jual kacang panjang sama daun singkong. Dapat uang berapa? 85 ribu. Tukangi 100. Tukangi perharinya. Tukang sayuran. Petani. Berani. Petani 100 ribu per orang. Saya punya tujuh. Biar tujuh apa perempuan? 8. 8. 8. 8. 800. Ini perempuan pulau ewe. Nyocok apa orang? Iya. Terus dihitung lagi. Saya dapat panen orang pokro. Terus. Yang kita sedekatan. Kita buat bayar mie kemarin. Hampir 50 juta. Kan gak apa-apa nih dibanding itu. Tapi saya mengambil hikmah di situ bu. Pak. Saya kasihan dengan petani. Akhirnya Pak. Sekarang saya menghemat. Kemarin saya. Oh royal Pak. Royal. Itu kuiki. Kepingin itu kuiki berangkat. Berangkat. Karena saya stress dari. Diubur-berdukun santet. Jangan dikira saya itu ngobati. Terus aman-aman saja itu duit uang enak enggak. Ya Allah. Sama luah ku enak didi. Digebui. Lalu didi ditembak. Urung putuku. Urung anak ku kena semua. Belum karyawan. Terus. Akhirnya aku. Belonco. Duku ini. Belanja. Duku itu. Nyenang no hati. Nyenang no hati. Sekarang tidak. Tak kurangi itu. Lebih baik. Saya buat bertani. Hasilnya. Saya manfaatkan. Pak tani yang dapat. Rezeki di sini. Pengangguran. Sotatinya pegai. Hasilnya. Kita bagi-bagikan. Barokah. Untuk semuanya. Menurut. Si sahuripku. Muka-muka. Datilan barokai. Terus yang sakit-sakit. Muka-muka. Sya Allah memberikan kesembuhan. Itu. Ini cerita. Bukan aku mangel. Tapi aku jengkel. Jengkel mulai pagi ya. Pak. Muamuk-ngamuk. Kemarin tanamanku. Bayem. Satu deret. Semuanya subur banget. Satu deret kuning. Bu. Rusak semua. Nangis aku di bayem yang sakit ini. Terus aku langsung. Petani tak suruh. Pak Jabutono. Pak pulang. Dapat satu dongkol begini. Terus di rumah. Bapak ibu sakit yang datang ke sini. Sehat semua terus. Terus. Apa yang sakit di sini? Kan kita usahakan bermanfaat. Tak masak. Masih kuning-kuning tak masak. Muamuk aku. Sombong. Bujumur ini lorok. Lapa? Guan. Lu sama lho. Tunggu-tunggu sama kita sama. Cuma tugasnya beda-beda. Jadi ditugaskan. Busti Allah itu. Malah ngekai. Asupan ke menung sol. Terus dikai lorok. Ya saat turunnya mati. Sia-sia manfaat. Insya Allah dia bermanfaat. Ya nangis. Saya nangis aku. Ngamuk-ngamuk. Geceruk-geceruk. Ngamuk-ngamuk. Jadi saya menanam itu juga. Mencari di situ. Ada yang mau rusak. Cepat-cepat saya bantu. Ya apa caranya sehat. Ya apa caranya itu. Terus woy. Hasilin. Ya apa nanti bagi nanti. Gitu dong. Terus aku gak anu. Woy kesini datang semua kan sakit. Lebayami gue sakit. Ini mis contoh. Masa katitibu lah. Ya jangan. Sebayam lorok. Nolongso aku bu. Dulu aku kemarin aku masak wakim. Wacem-wacem ini. Sekarang gak. Saanau iwis itu. Pokoknya otanku warek ya wis. Ya gitu. Jadi kalau kita belajar di alam. Insya Allah kita panu sama dengan kita semua. Jadi. Wit-witan. Muruti prambati. Witsing. Menjalar. Itu. Ya podogar wawak diri. Dati kanker. Dati akar. Itu sama. Akhirnya akan mati kalau dibiarkan. Itu. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya. Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita juga. Mudah-mudahan Allah tetap. Menjaga iman kita dan Islam kita. Walaupun kita ngomongannya. Gak karu-karuan. Insya Allah. Tapi kita selalu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Dijauhkan sifat serakah. Dijauhkan dari sifat-sifat. Yang orang lain merugikan orang lain. Moga-moga kita semua. Diberikan barokannya hidup. Kita minta musizatnya al-fatihah. Kita minta barokannya al-fatihah. Insya Allah dari musizatnya al-fatihah. Apa yang selama ini kita stres. Allah memberikan ujian. Insya Allah menyudainya. Dan kita diberikan. Tanpa kekurangan. Dan kita minta barokannya al-fatihah. Mudah-mudahan dari barokannya al-fatihah. Rezeki kita yang diberikan. Rezeki yang barokah. Dan umur yang barokah. Al-Fatihah. 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 Terima kasih. Mimpi. Amil. 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 Nah terus nanti sampai berapa bulan kemarin itu sampai hampir 2 tahun Gak lelain Ya itu jin ya masukan Malah kasihan itu sama dengan kandungan kita itu Malah diubat sarang jin itu Bila mana ada janim yang mau sempurna itu Sudah itu jadi di tempat Rumah tangga juga jadi panas Sering berantakan Tapi suami saya yang suruh kesini Ya mudah mudah nanti semua Hah Kan kerja Anaknya belum Walau kepingin hamil Kedua atau ketiga Enggak Enggak lahir ya Matangnya kemes-kemes dewe Terus kalau mengandung sudah satu tahun itu Satu tahun lagi Terus kemana isinya mbak Mbak Terus katanya dia Bagal Terus saya gak balik-balik ke sana lagi Sudah sama lagi Dia ngapain Itu tradisi Terus dalam diri saya banyak saya tanya Kata soalnya saya Iya memang betul Ini mau bermalam apa? Baru sampai dari bandar itu begini Belum makan ya? Enggak nanti ya cukup Sudah Dia makan sama saya diatur Loh Oh iya Maknya gak ditari Nari Sudah mau Sudah mau Apa anak gak waras kok ibu Bikin anak ibu? Iya semua anak Laki semua Tidak 15 Suami saya loh fansnya ibu Nge fans sama ibu Gitu Iya Kerja Cuti Enak kan? Emang Ngomongnya itu di Rukiah Enggu bisa di Rukiah ya Ini ya enggak usah Gapain di Rukiah Gini aja aku lepas Gini Di Rukiah tambah romat Nanti bagi Rukiah Pak Man Tumatangga udah berapa lama mbak? Kenapa? Tumatangga udah berapa lama? 11 tahun mudah-mudahan ini dari sini nanti bisa Hai ngomong-ngomong Kalau tak tahu, hanya lupa Jangan mau malu-maluin aku Pak Mar, aku ngomong sama Pak Mar gue Udah baru mangsur, tapi aku gagal Ya aku sama Ngomong sama gue kan Masuk sama sih, kan asli nih Lah pokoknya mbak Yang ngomong itu kalem-kalem Kan gerogi Berarti ya Kalau ada orang-orang jokos Kok bukaan aku Dari keluarga santos Enak anakku ya Keruwa kira ya Abang Abang kan ya Masa iya Tawa tak cidain abang Enak Enak suara Ya sudah makan Enak ya Enak Ini langsung bu Ya tapi ada kontrol ya Jangan enggak Harus kontrol Terus nanti malam habis lepas pocong begini badan suakit semua Ingat-ingat itu Enggak apa Ya Ya seberapa hari Minyak dihati rumah kita Iya lah Ini Ini yang cerama Level yang Kucuk Nah Rumah ini memang Yang tak dibuat desener itu Untuk keluarga anakku sendiri-sendiri Masih satu Gini Kita punya rumah Dewi-dewi di dalam itu Ini kayak gini Ben Ruku ini Badan nyaman Bareng-bareng Silahkan datang Sewaktu-waktu Jangan sukan-sungka Nah Nanti putri ada tempatnya sendiri Nah Tapi Silahkan dirah Tapi ada syaratnya Kalau masuk ke sini Buka pintu itu ada syaratnya Ya itu bawa oleh-oleh Kalau tidak bawa oleh-oleh Kak Derekan Kak Derekan Kak Derekan Kak Derekan Masa Masa Terus Yang mana Bu Enak kan Perut enak ringan Ken kurang Ano Ikihatenya selapan Ano Kakken pola selapan Pola apa Ayo Minisa Oh Yeah 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 Terima kasih.